mau ngerebut tasnya, nah yang ngerebut tasnya itu ini kita ada delay 1 menit sebelumnya, semuanya sampai datang di alternate max live, yang ini seri kedua sebetulnya ketiga, soalnya yang kedua itu ada di channelnya omobi nanti suatu saat kita kembang-kembang juga bikin di autodriver bersama Sipra ya jadi biar semuanya dapet kali ini, kita sampai aja seperti biasa ngobrol biasa dan kita bakal baca-bacain komen, pertanyaan-pertanyaan yang bermutu tapi kali ini topiknya adalah tentang curhat tentang channel youtube masing-masing gitu kan, ada autodriver ada omobi ada alternate max, jadi kita gak ngebahas soalnya, kayak kemarin itu ada yang, eh kalau hoda Sipik gimana kalau Fortuner sampai Jorsport gimana kita gak ngebahas lebih ke mobil tapi kita lebih ngebahas ke personal masing-masing dan channel itu masing-masing ya kita panggil aja langsung ya silahkan Mas Fitra dan omobi masuk suaranya jelas kan? ini harus dituntun misalnya iya siapa yang matiin lampu ini gila-gila pake kacamata udah halo Ritwan halo semuanya ntar, musiknya gak enak in frame semua gak? in frame, oke terutnya keliatan gimana kabarnya? baik semuanya thank you ini kalau misalnya mau disensor tinggal ginian aja ntar kalau mau buka itu oke ya seperti yang tadi kita bilang kita mau curhat cewek gak ada langsung kok itu gak di play ya? enggak di play dulu biar keliatan enak oke makasih mas-masnya mas-masnya tapi di play jadinya telat dia di-refresh kali F5 F5 kabar baik untuk kita semua bahas-bahas mobil harian dipake oke sip putus-putus om lapar om oke pertama kita mau ngomongin ke siapa dulu? ke Om Mobi atau Mas Fitra banyak kabar dulu deh ya mas kayak sesepuh dulu kali ya Om Mobi gimana? ya alhamdulillah oh sesepuh emang tuan siapa sih kalau boleh tau? oh ini mengenai umur itu cukup confidential bukan karena malu tapi karena bangga Om Mobi suaranya gedein kali ya? ini sudah paling besar karena sudah kurang sehat ini batuk-batuk berarti aku suaranya harus kecil dikit oke Mas Fitra gimana kabarnya? baik baik thank you undangannya kesini kebetulan juga semua lagi baik-baik aja terima kasih oke sebelumnya kita mau tanya dulu nih ada pertanyaan tadi lewat mobil apa yang digunakan sehari-hari sama Mas Fitra dan Om Mobi? mobil sehari-hari ya? oke mobil sehari-hari yang saya pake itu ada VW Golob kebetulan ada Mk6 dan Mk7 yang saya juga sampai sekarang masih bingung rencananya tuh salah satu dijual gitu cuman yang mana belum tau jadi dua-duanya masih dipake kalau buat keluarga ada Serena C24 Serena C24 rencana mau jual Mk6 sama Mk7? salah satunya yang mana kalau Mk7 masih baru beli langsung dijual? Mk7 itu sudah dari tahun 2014 pertama kali waktu itu sebelum launching udah ditawarin jadi ambil langsung sebelum lonceng Mk6-nya tahun? Mk6-nya tahun 2012 oke nah itu yang bikin bingung karena mungkin kalau pemirsa ada yang cari golf gitu ya Mk6 itu dia lebih empuk dia lebih bertenaga dia 160 HP karena dia ada supercharger-nya juga sedangkan Mk7 itu 140 HP dia tidak ada supercharger tapi dia posisi mengemudinya lebih ergonomis fiturnya lebih lengkap dia udah pake electric parking brake tapi bantingannya memang lebih keras daripada ya Mk6 makanya jadi bingung oke mas Fitra mungkin bisa agak kesinian boleh? ini kita mic-nya disini ya? ya untung saya kurus untung saya kurus curhat mantan bang oke pertanyaan kedua dulu buat Omobi mobil hariannya apa? mobil sehari-hari kami untuk keperluan dan research itu adalah behetsuaila turbo atau Audi A half untuk keperluan research yang sehari-hari? itu sehari-hari tiap hari dibakai tiap hari resep artinya kalau jadi kami ingin tahu seberapa kuat blok mesinnya dan kawan-kawan dan seberapa kuat turbonnya jadi kalau misalnya Anda melihat kami di jalan silahkan di foto dan di post di instagram ada hadiah? apa tuh? hadiahnya dikasih like oh iya sebelumnya like dulu dong kasih jempol kasih jempol tekan tombol jempol nah sekarang gini kalau misalnya mobilnya bertahan sampai 6 tahun atau 10 tahun terus reset terus oh iya project berikutnya berarti sukses berarti sukses suksesnya berapa tahun? rencananya apabila ini sukses dalam setahun mesin tidak jempol dan tidak kenapa-napa kami akan membuat paket turbo kit untuk Aila atau Agya jadi ujung-ujungnya uang lagi biar jualan tadi ada yang nanya keren tuh Aila nya nggak coba dipasang supercharger jadi ada turbo ada supercharger itu kompleks sekali seperti ini yang kan PW aja nggak pakai lagi kayak gitu terlalu kompleks itu Aila 2JZ Aila 2JZ oke pertanyaan berikutnya halo guys mohon bahas Pujo udah kita nggak bahas mobil hari ini kita mau bahas tentang channel youtube oke mulai dari gua ada pertanyaan sih sebetulnya buat kalian berdua kenapa Mas Fitra bikin autodriver kenapa bikin motomobi kalo Mas Fitra tadinya di autobuild kan iya betul jadi saya itu di autobuild dari tahun 2003 dari pertama kali autobuild itu dibuat dan kemudian kira-kira 4 4 5 tahun lalu kita di autobuild itu mulai pengen bikin video jadi kita bikin channel youtube kemudian saya sama temen-temen juga ngebangun channel itu dan pada saat saya resign dari autobuild tahun 2014 akhir dan ketika bergabung ke autodriver memang video youtube itu menjadi satu kebutuhan yang gak bisa dihindarkan karena memang sekarang orang itu butuh informasi tidak hanya dari tulisan tapi juga dari visual makanya kenapa kita tetap bikin video supaya viewers itu lebih gamblang ketika kita menerangkan sebuah mobil kangen gak saya autobuild lagi saya bukan kangen autobuildnya yang bikin saya kangen itu adalah ngetes mobilnya karena bukan dimana dimana saya pernah berada tapi apa yang saya kerjakan itu yang saya sukai jadi kenapa kangen ngetes mobilnya padahal kan di autodriver ngetes juga oh iya maksudnya kalau ditanya apakah kangen sama autobuild itu enggak lah maksudnya kita pernah bekerja dimana aja gitu ya itu adalah pilihan misalnya ada sate kami suka sate kami suka sate kami belum makan malam oke oke lanjut ya jadi gak masalah kita dimana aja yang penting kalau kita memang suka otomotif ya kita berkaryanya di dunia otomotif gitu ya jadi gak terpaku di satu lembaga aja dan kebetulan di autodriver itu saya juga punya beberapa hal yang bisa kita wujudkan yang mungkin di tempat terdahulu gak bisa oke contohnya gak perlu ya ya contohnya kayak kita bertiga di channel ini kita ngobrol tentang otomotif itu mungkin lebih gampang untuk dilakukan sekarang gitu ya karena tidak ada batasan yang penting semuanya sama-sama cinta otomotif mantap betul kalau Om Mobi ini kayaknya gak jauh-jauh dari SPG oh tidak tidak SPG itu adalah suatu sampingan untuk kepuasan mata saja mata penjaga maaf penjaga maksud kami jadi kenapa dibuat motomobi motomobi itu dibuat pada tahun 2014 akhir dimana keisengan timbul pada saat mulai-mulai mendekati krisis-krisis oke dan gemas melihat top gear kami ingin ngetes mobil-mobil segitu banyak yang bagus-bagusnya kami juga ada rasa iri dengan fitra bisa tes mobil yang bagus-bagus di motomobi ini kami penyampaian kami unik dan beda sendiri sehingga itu sebenarnya hanya untuk untuk bersenang-senang saja dan kami ingin membuat para penontonnya tertawa oke mudah-mudahan sukses karena kami tidak melucu sebenarnya itu serius serius tapi review-nya serius tidak ada unsur bercanda sama sekali tapi kami ingin jadi tertawa ya cuman dia yang ngerti lah harus dari hati ke hati oke ada pertanyaan tadi buat Mas Fitra tadi tadi waktu lagi ngomong sama gue ke sana juga ya nah Mas Fitra kenapa gak review motor oke kita kalau mereview itu harus sesuai dengan capability kita gak bisa kalau saya tidak suka motor saya mereview motor pasti gak akan bagus hasilnya atau saya gak suka fashion tiba-tiba saya suruh mereview tentang baju tentang celana jadi memang kenapa saya berani review mobil karena saya memang sangat suka dengan mobil dan saya yakin saya punya capability untuk mereview mobil tapi tidak untuk mereview motor kalau saya mereview motor sudah pasti itu dislike-nya ribuan mungkin enggak gak apa-apa kami ingin lihat kami tidak ingin lihat kami ingin lihat setuju semua gak usah gak apa kita yang big dia gak usah lihat hasilnya sekarang gini gimana saya mau mereview motor kalau mau parkir aja kaki saya turun itu udah dicelak sama temen-temen gimana contohnya kalau parkir mundur parkir mundur iya waktu itu saya parkir maju saya takut jatuh kan takut jatuh karena saya punya masalah dengan keseimbangan emang jadi gak bisa mengeksplore motor itu sampai maksimal motor perbedaan enaknya motor satu sama lain aja saya gak tahu jadi saya tahu bahwa mereview itu butuh capability jadi jangan sampai orang yang tidak capable itu mereview sesuatu oke ada pertanyaan menarik lagi nih buat Mas Fitra lagi Om Fitra kenapa kalau nge-review badinya gelap-gelap meja-nya ya itu masukan karena karena begini logis alasannya kulit saya itu gelap kalau saya pakai terang kulit saya itu kontrasnya makin terlihat gelap kalau saya pakai baju gelap minimal terlihat tidak terlalu gelap oke oke kami suka motor review truck dong Om ajak Den Dimas dong Om Mobi yang kenal nih ya Den Dimas itu kemarin kebetulan memang ada R90 di depan kami sehingga kami menyetok dan ternyata itu Den Dimas yang benar oh iya itu tidak tidak terlihat seperti FD tapi pelangnya terakhirnya oke tadi ada pertanyaan buat Om Mobi tapi gue lupa udah kelewat ada pertanyaan buat gue perlu dijawab gak? iya dong apa pertanyaannya tadi mobil Bang Ridwan oh iya mobil sehari-harinya Ridwan aduh susah jadi kalau tahu ada iklan Autonet Rencar ya setiap ada mobil yang nganggur itu gue pakai ya kalau nggak ada yang nganggur ya naik motor jadi intinya lu punya beberapa mobil untuk pribadi dan mobil itu boleh dipinjam sama viewers asal imbalannya ada bayaran iya bisa meninggalkan sesuatu lah tau kan apa apa aja sih mobil rentalnya? kalau sekarang yang lagi nganggur itu Fortuner yang semua yang tidak paling banyak itu ya Avanza Innova emang itu kenapa itu laku kira-kira? karena irit muat banyak murah soalnya saya ingat nge-review Avanza tidak terlalu impress dengan Avanza tapi cukup mengejutkan juga ternyata belinya Avanza Avanza pokoknya gini kalau ada DP murah itu ngambil kecilannya biar dari sewa bocor-bocor ok om saya laper ok ini personal sih cewek kesukaan Om Mobi seperti apa? soalnya kan banyak gak ini pertanyaan viewers loh betul-betul gak apa-apa dijawab dijawab saja cewek pertama kalau kami kami pertama itu dari fisik dulu pasti kan? karena kami lelaki normal biasa kedua yang kami siku adalah yang mau sudah itu saja susah dong yang syarat kedua itu ya? ya susah karena mau pakai topeng enggak justru kalau pakai topeng malah mau ya kalau gitu dibuka topeng ya takut jadi gak mau ok terus tadi yang aduh udah kelewatan tadi ada yang bagus apa ya? kapan keluar video drift Om Mobi? oh video drifting harusnya weekend ini live tapi mohon maaf harus ter-delay mungkin weekend depan atau weekdays ini karena ada masalah teknis ok tadi ada yang nanya juga mobil pertama kita pertama jadi tadi kan mobil yang sekarang kita pakai mobil pertama ok saya jawab dulu ok kalau saya mobil pertama kalau yang dibeliin sama orang tua itu adalah starlet pada saat kuliah tapi ya kalau yang dibeli pakai uang sendiri setelah selesai kuliah itu Fiat Uno Turbo wiii karena murah dan selalu menang drug race itu mobil pertamanya kalau mobil mobil pertamanya apa? mobil pertama kami itu adalah ini karena dibelikan dibelikan menjamkan mungkin sama orang tua itu adalah Suzuki Escudo ok tahun berapa tuh? itu tahun kami lupa dan tidak mau menyebutkan sehingga ketahuan umur kami ketahuan mobilnya apa? gak belum bersesai oh belum kalau saya pakai bisa duit sendiri itu kembali ke SUV lagi yaitu CJ7 CJ7? warna biru full original hardtop yang di review kemarin? oh bukan bukan itu makanya nostalgia kami bilang di review itu nostalgia biru kami tuh agak lebih luas dikit ok waktu itu tahun 82 sudah sumbuh lebar India dong oh gua tidak di mundurnya ke belakang bukan ke depan kalau India ke depan pertama kali nyetir umur berapa tapi itu nanti dulu karena Ritwan belum jawab mobil pertamanya dia gua mobil pertama gua adalah di luar rental? oh Avanza juga oh Avanza juga itu waktu awal kuliah pak SMA ya itu DP nya 10 juta waktu itu dia Toyota fanboy terus bukan bukan abis itu karena gak bisa biar cicilannya di rentalin oh itulah berdiri loh autonet rent car oh gak gak dari dulu ya jadi beli mobil aku ada mobil yang beli sendiri tadinya mau dipakai buat sendiri gitu tapi jadi aku kamu ya? oh iya kebiasaan di rumah aku kamu? gak ada mobil yang itu dipakai mau buat sendiri tadi ya rencananya cuma ternyata nganggur dirumah ngejogrok setiap hari pakenya motor malas bawa mobil karena macet yaudah akhirnya dipakai orang tua terus karena daripada diem dirumah ya direntalin juga akhirnya ya itulah ya itulah kalau bakat rental rezeki dirental terus itu larinya ke rental-rental lagi tadi apa lanjutannya? lanjutannya lanjutannya adalah tadi sampai lupa pertama kali nyetir oh pertama kali nyetir umur berapa? bukan dapet sim ya pertama kali nyetir ini saatnya gak dicontok sih takut gue ngomongnya ah gimana ya 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 rata-rata dari kita itu menyetir sebelum usia kita itu boleh punya sim tapi kita tidak pernah keluar ke jalan tapi minimal kita bisa jalan di komplek mengendarai mobil ya pertama kali belajar drifting atau sliding dengar nyetir dulu nyetir dulu nyetir dulu lu kapan? gua SD kelas 6 oh naik panter diajarin sama enggak nyoba sendiri oh nyoba sendiri ngeliat orang gitu kan terus naik kata di rumah di depan gitu kan gak ada yang tau itu itu seru banget jadi kalau panter itu masuk ke kopling terus masuk gigi itu dari satu ke dua itu kayak panjang banget gitu iya kan abis itu naik mobil lain jadi kayaknya biasa mulai-mulai lancar tuh SMP SMA sebelum waktunya udah bisa nyetir tapi gak dibolehin sama orang tua oh eh kami perlu omobi omobi kelas 2 SD serius ini mobil apa? ha? kelas 2 SD artinya sekitar 6 tahun lalu ya? iya, Jeep Mercy ha? seriusan? iya ini gimana cara otomatik? ha? close environment majuin dikit nyandir aja enggak? tapi agak nakal tapi pakai topeng oh tidak dulu muka ya ini topeng untuk keperluan review ada mukanya ada hidungnya ada mulutnya asli bukan hija? bukan rata ya ini sebenernya ada mukanya asli oke lanjut mas Fitra kalau saya pertama kali bisa nyetir mobil itu kelas 4 SD sebenernya saya dari kelas 3 itu udah minta diajarin sama ayah cuman ayah gak mau ngajarin karena masih lalu kecil akhirnya minta supir ngajarin gitu dan ayah saya gak tau saya bisa nyetir sampai saya SMP dia kaget udah bisa nyetir karena itu terima kasih supir keluarga waktu itu saya minta buat ngajarin oke ini ada pertanyaan menarik nih dulu ngambil SIM A resmi apa nembak aduh aduh yang jelas sih sampai sekarang memang apa saya ngurus SIM itu sendiri tapi kebetulan SIM pertama saya waktu itu adalah SIM kolektif hmm rame rame rombongan SIM kolektif rame rame dan entah kenapa pada saat kita SIM kolektif itu kita tidak perlu untuk ujian praktek atau ini atau teori kita perlu ujian praktek hanya diwakili satu orang hanya diwakili satu orang dan kebetulan orang itu lulus jadi kita semua kolektif di sekolah waktu itu di SMA kita dapet SIM wow asik ya tadi ada pertanyaan yang bagus kita disini bertiga mereview mobil pada saat kita mau minjam mobil itu apakah ada sponsor atau minjem sendiri minjemnya juga kemana ntar dulu jawab dulu mas ya ini ya di SIM ya oh mobil tadi SIM nya nembak apa enggak SIM kami kebetulan nembak nembak makanya pake topeng oh iya aman pake topeng ya kami punya SIM sudah umur 15 tahun hmm oke gua ya ya lu gua waktu itu pertama kali itu 17 tahun tengg seminggu kemudian langsung disuruh ngambil SIM set dateng biasa proses jujur tes tertulis gak lolos terus terus nelfon orang tua bilang ee gak dulus nih SIM jawabannya apa oh iya udah tau kok pasti gak dulus terus udah tau gak dulus ngapain udah tau gak pasti ulus ngapain disuruh ambil ujian SIM ya biar kamu tau aja beginilah negara kamu nah jadi abis kita nungguin pengumuman itu abis tes tertulis itu kayak anak-anak muda yang masih 17an gitu kita ngumpul bareng gitu ada berlima, berenam, bertujuh gitu ya lupa berapa orang semuanya gak ada yang ngulus tapi semuanya dapet SIM ee itu gak tau karena abis itu gak kontek-kontekan lagi yaudah akhirnya setelah itu ya gak nembak sih pake karena ee ada temen polisi orang tua akhirnya masuk tapi ini sebetulnya gak ada yang ngomong ini live ini live oh my god nanti dasar gimana kalo kita lanjutin ke pertanyaan berikutnya oke itu pertanyaannya bagus mengenai review mobil tadi mobil itu pinjem dari mana kemudian apakah ada sponsor atau tidak pada saat mengetes mobil silahkan Bung Fitro kalo di auto driver standar kami adalah meminjam mobil memang dari ATPM nya jadi kami tidak pernah mencoba mobil kalo bukan dari ATPM nya dengan alasan bahwa kami yakin kalo dari ATPM itu memiliki spesifikasi serta memiliki kondisi mobil yang belum dimodifikasi sama sekali jadi kami meminjam dari ATPM tapi tidak ada intervensi sedikitpun dari ATPM kami tidak mendapatkan sponsor untuk mereview mobil itu jadi kami selalu bisa mereview dengan fair tapi kami selalu meminjam mobil memang dari ATPM resminya oke kami tidak pernah meminjam mobil dari ATPM resmi ya karena kebetulan kami pernah email beberapa ATPM dan tidak dijawab mungkin sebenernya udah disetujui cuman pas dia mau ngambil ke ATPM diusir sama security karena dia pake topeng gak 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 gue pernah ada ATPM ya ada dia oh kalo menjam mobil kesini aja nih email set dikasih email kita email gak dibalas gak dibalas makanya mungkin agak takut dengan motomobi karena kami terlalu bukan pedas bukan pedas gurih jadi jadi itu kesulitan kami tapi ya Alhamdulillah selalu dikasih jalan ya entah mobil teman mobil sendiri mobil mobil test drive ya sehingga bisa membuat video oke sip mantep gua masih jawab ya oke kalo kita itu kebanyakan itu melalui email masuk ke dalam redaksi jadi tiba-tiba ada yang ini eh ada yang ini nih mau gak nge-review gitu kan termasuk di PHPN juga pernah ada yang nge-review gitu ya ada misalnya yang mana kita gitu kan udah kita disiap-siap ternyata pas dateng gak ada orangnya ya gitu pernah terus sekarang sih udah mulai gampang ya ke ATPM jadi kalo misalnya mau pinjem tinggal alih surat tapi ya gitu kita bilang kalo kita review kita review apa adanya ya gak apa namanya kalo ada yang kurang kita bilang kurang kalo bagus kita bilang bagus makanya kadang-kadang kalo misalnya ada mobil yang kurang bagus ATPM meminjemin ah ntar deh apa namanya ee kakin yang mau dicela nih ya mendingan kita pinjem punya orang aja jadi kan gak ada beban kan mau nyela kan gitu hmm jadi dicela ya kita emang sobbingnya kan apa namanya bikin ngelucon walaupun kadang-kadang garing oh tidak tidak garing kami tertawa juga oke ada juga yang bertanya aslinya pekerjaannya apa sih hmm om ritwan om modi dan kalo gue udah jelas kali ya itu udah dijelaskan dulu udah ya kan om modi ee kami adalah pekerja apa ya oh kami yaudah kami adalah pekerja perminyakan karena minyak lagi jelek kami bikin video hahaha bukan kami bukan pekerja perminyakan ya kami adalah reviewer youtube classified 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 confidential untuk pekerjaan kami sebenarnya oke sip om fitra kalo saya pekerjaannya memang jurnalis jurnalis di autodriver.com dan memang pekerjaan sehari-harinya adalah meliput menulis dan membuat video tentang review mobil kalo balap mobil itu bukan pekerjaan tetap itu adalah hobi oke sip kemudian pernah kecelakaan gak naik mobil? pernah dong bukan pada saat balapan ya jadi ceritanya agak panjang waktu itu ee agak panjang kita makan sate dulu ini gak bisa makan sate kebetulan prestasi di kuliah waktu itu baik dikasih hadiah sama ayah saya dikasih Honda Estilo waktu itu Honda Estilo masih baru jadi ketahuan kayak kuliah tahun berapa dan namanya darah muda waktu itu masih full lah masih belum tau bagaimana cara handle mobil bagaimana bahayanya itu saya pengen coba top speednya itu mobil dan saya melakukannya di jalan tol dalam kota waktu itu waktu itu tiba-tiba ee mobilnya lepas kendali dan akhirnya menabrak Mercedes-Benz 320 E masterpiece boxer ya hafal bener ya hafal karena waktu itu sempat lemes abis nabrak mobil dia hancur waduh ini gantinya gimana gitu untungnya dia kita sama-sama asuransi waktu itu tapi abis itu saya di grounded sama saya diganti Estilo nya dijual lagi ganti Starlet lagi tapi alhamdulillah itu ee kecelakaan ee yang terberat dan ee moga-moga itu yang terakhir kecelakaan beratnya dan setelah ikut balap saya jadi banyak belajar untuk mengontrol mobil dan justru gak ada keinginan sama sekali untuk ngebut di jalan lagi kalau mobil kecelakaannya ee cuma satu kali yang kami bawa sendiri itu waktu itu eskudo eskudo yang pertama itu lampu merah begitu hijau ya serasa pembalap biasa masih anak muda hmm langsung gaspol kemudian ada mobil box hijang hijang kotak oh ya keguling ya keguling ya ya kakinya diatas orangnya sedikit luka-luka karena kaca tapi alhamdulillah semuanya selama hanya lupa-lupa kanak kaca sedikit ya mobil kami hanya e-pot sedikit dan urusannya di kantor polisi ya sudah akhirnya ganti masing-masing gitu waktu itu ganti apa sih kan iya jadi mersinya itu saya pikir itu Toyota Corolla karena dia sudah jadi lebih pendek depannya kena depannya kena dan disitu saya baru lihat memang mobil Jerman itu keamanannya luar biasa penumpangnya itu ibu-ibu bapak-bapak dan supirnya itu selamat SD lo berarti juga SD lo hanya depannya saja kena abis itu dia melingkir tapi untungnya gak kena pager gak kena apa tapi justru mersinya yang dia nabrak pager dia nabrak pembatas jalan semua dan waktu saya lihat oh my god itu mersi gitu kan udah bayangin waktu itu harganya 300-400 juta gitu ya waktu pertama kali dia datang ke saya gitu kan dia nanya saya gak apa-apa gitu kan gak apa-apa yang pertanyaan saya ke orang yang punya mersi itu bapak ada asuransi ada oh ya oke ayo ke kantor polisi itu leganya minta ampun dan sampai sekarang saya gak pernah lupa untuk jadi kalau saya lagi pengen ngebut di jalan saya selalu ingat kecelakaan itu karena bisa aja orang itu pada saat itu lebih fatal akibatnya juga bisa aja dia gak punya asuransi dan keluarga saya harus ganti jadi saya sekarang berpikir jauh lebih banyak sebelum mau ngebut di jalan ngebut ada tempatnya betul kalau gue kecelakaan justru bukan karena ngebut itu kecelakaan itu waktu lagi jamannya kuliah dulu masih awal-awal jadi lagi di tol terus pada ngerem dadak cuma karena mobil saya itu belum ABS pas direm dan waktu itu juga masih awal-awal kuliah kemampuan mengebutnya juga masih payah ngeremnya langsung ngerem dadak full brake otomatis bukan yang ngerem malah ngacir nabrak depan fortuner itu bukan gak karena ngebut itu karena ngebut juga kalau gak ngebut gak sampai gak sampai ngelok panjang gitu bahwa tuh di dalam tuh ada mobil ivina itu bawa 8-9 orang karena ada lagi itu lagi mau ke puncak sama jadi ada bus sama anak-anak yatim sama gue naik mobil kebetulan karena busnya kurang yaudah nabrak dia gak bisa ngerem fortunernya gak kenapa-napa karena divinanya masuk ke dalam fortuner trung gitu yah udah deh kelar ganti lah waktu itu waktu itu lagi mau ada rencana buat jalan-jalan luar negeri juga akhirnya gak jadi gantiin mobil udah habis itu langsung mikir ternyata mobil yang ada ABS nya itu penting banget anti-lock braking system makanya seneng banget pas ngeliat Omobi bikin tentang stability control gue pengen bikin tentang stability control nih wah bagus banget tuh karena safety itu di Indonesia itu masih kurang maksudnya mobil mahal-mahal safety nya masih kurang padahal safety itu yang paling bagus itu adalah active safety bukan pasif sebelum terjadi kecelakaan itu mungkin kalau misalnya ngerem ada ABS nya itu pasti bisa ngerem karena jaraknya yang lainnya yang mobil kelahan juga hampir nabrak sih untung gak kena ini ada pertanyaan bagus pernah ngerusak mobil yang lagi di review gak? pernah ngerusak lagi dari mobil di review oh tidak pernah alhamdulillah pernah pernah karena kecelakaan jadi ada yang menyerempet pada saat kita lagi mereview di jalan terus ada kecelakaan dan ngerampet tapi untungnya semua mobil tes kalau dari ATPM itu berasturansi jadi kita hanya perlu untuk menuliskan kronologisnya tapi kalau sampai rusak total atau mesin jebol atau atau karena kesalahan penggunaan alhamdulillah belum pernah dan memang kita berharap sih itu tidak terjadi hmm oke rusak sih enggak tapi aus bannya bannya enggak kalau itu kan belajar balap ada maskitra juga kan belajar nyobain track itu karena sekali masuk itu boleh pakai sepuasnya yaudah pakai sepuasnya terus gak sadar oh iya ternyata kalau dipakai balapan abis enggak balapan sih maksudnya ngejar waktu segala macam belajar abis ya bannya ya ya bener sih balapan kan berapa kali ganti ban tuh drifting itu fun enggak enggak oh balap bukan balap sih maksudnya cuma belajar gitu kan sekalian drifting enggak sekalian pasti sekalian sideways dikit tapi di sentul kan enggak boleh ya kami melihat profilnya ya tapi inget itu waktu itu Ritwan nyoba BMW M3 dan waktu BMW juga bilang khusus M3 itu khusus khusus mobil tes yang M3 itu memang setahun itu bisa ganti sampai 4 set jadi setiap kali dipinyamin ke media kemana pasti ban belakangnya itu berkurang banyak karena memang mobil itu penggerak belakang tenaganya sampai 431 HP jadi kadang-kadang memang ya ban belakangnya yang jadi korban iya nah ini ada sedikit bocoran video drifting selanjutnya bahwa sekali latihan drifter itu sekali latihan ngedrift itu ngabisin 4 bar oh Mazda itu nabrak drum oh itu enggak apa-apa kok itu nabraknya pelan ini ada pertanyaan ada pertanyaan bagus lagi proses shooting proses shooting proses shooting gimana proses shooting eh mas fitra dulu lah mas fitra dulu lah saya baca tadi oh gitu kalau proses shooting sih kita biasanya setelah kita tahu kita pinjem mobil itu tanggal berapa sampai tanggal berapa habis itu kita koordinasi ke videographer sama editor kita biasanya ikut juga editor videonya kemudian kalau misalnya kita pakai tempat khusus ya kita urus perizinannya habis itu tapi sebelum kita shooting itu kita ngetes dulu jadi kita ambil semua data yang kita perlukan kita tahu kira-kira karakternya mobil ini seperti apa baru habis itu setelah semua data lengkap baru kita shooting eh kayaknya tadi ada bilang Ridwan pernah nabrakin Mas Datu oh enggak enggak itu sebelum nabrak udah gue rem duluan kok oh iya sama satu lagi tadi juga ada yang ngingetin saya pernah nabrakin defender dulu waktu di autoblid iya betul karena waktu itu defendernya itu yang dia pakai ban serap di belakang di belakang gede banget konde dan itu ada ceroki di belakang waktu itu ke tempat speed of road ada ceroki di belakang itu tidak terlihat sama sekali tiba-tiba ada duk aja dan itu cerokinya lumayan hancur tapi defender itu hanya lampunya aja yang pecah itu plat aluminium nya luar biasa kuat tidak seperti aluminium foil ya hahaha masih shooting masih shooting dimana omobi kalau kami dimana ada dimana kami kami mutan lagi pengen nge-review apa ya kemudian kita cari mobilnya atau motornya kita kami research ya kami coba kami shoot tapi basically untuk motomobi ya kemana-mana kami bawa kamera handphone oke ya kemana-mana kami bisa shoot apapun apa saja tidak seperti auto net atau auto driver kami prosesnya lebih mudah namun lebih panjang karena kadang melakukan editan sendiri kadang melakukan shooting sendiri kadang upload saja sendiri jadi semuanya sendiri kenapa mau jadi reviewer gue belum jawab tadi eh sorry sorry ingat pertanyaannya kenapa mau jadi reviewer oke oke kalau kita itu auto net max itu gak sendiri ya jadi ada ada hilsa ada yang yang gak pernah nge-review pun juga dia ada banyak kayak perlu sebutin ada Audi ada Masidu segala macem jadi kita itu suka test drive mobil kadang-kadang mungkin pinjam mobil sales atau segala macem terus termasuk pas on the spot ada mobilnya itu kita coba eh pertama kita akselerasi segala macem itu terasa lah dan kita punya experience tuh ya bisa dibilang merata kita suka nyoba mobil sana-sini jadi di luar mobil yang ada di review pun misalnya kayak kemarin kita nyobain Fortuner sebelumnya kita udah pernah nyoba dan kita udah bahas di WhatsApp jadi waktu kita mau nyoba mobilnya di nyampe kita udah tau itu mobilnya tuh apa aja lebihnya kurangnya segala macem dan tinggal di experience bener gak yang temen kita coba di WhatsApp group gitu di dalam auto net nah kelemahannya adalah kalau memang kita mereview seperti itu jadi langsung kita research dulu temen-temen yang lain nyobain yang udah qualified lah di mata kita gitu kan udah dapet datanya baru kita nyoba kelemahannya adalah konsumsi BBM kali ya soalnya kalau karena kita gak pakai kayak misalnya gini kalau yang lainnya mungkin dari ATPM bisa menjember hari-hari kita itu bisa berhari-hari juga cuma untuk melakukan pengetesannya itu terbatas kita semua masih kerja Sabtu Minggu doang yang kosong jadi banyak kekurangan tapi kita coba untuk memberikan semuanya tuh yang valid gitu dan tambahin unsur-unsur jokes sama ya seperti itulah kurang lebihnya mungkin ke depannya bisa full time kali ya jadi bisa bener-bener ngetes apa namanya posisi bahan bakarnya terus long term reviewnya tuh seperti apa gitu mungkin dibawa minimal misalnya kalau pengennya sih ya kita punya circuit sendiri gitu kan kayak top gear gitu gak usah punya circuit sendiri kita punya tempat sendiri yang buat ngetes jadi semua mobil tuh dites disitu gitu loh jadi untuk mengeset benchmark antara mobil A, B, C itu mudah itu pengennya sih oke tadi pertanyaannya itu bagus kenapa kita mau jadi reviewer mobil? dan berapa gajinya tadi? ada yang tanya? ya mas Fitra dulu lah oh iya oke kalau paling lama kalau saya sih pertamanya memang kenapa mau jadi reviewer mobil itu berangkat dari memang saya suka sekali dengan mobil saya suka sekali dengan mobil sejak kecil dan ketika itu saya juga dapat kesempatan karena saya kerja di majalah yang memang mereview mobil pada saat itu dan ketika kita sangat suka dengan mobil kemudian kita bisa membedakan rasa mobil satu dengan mobil lain dan kita punya media buat menyuarakan pendapat kita rasanya itu sangat menarik untuk men-share experience yang saya dapatkan pada saat mengetes mobil supaya satu viewer kita itu tidak salah dalam memberi mobil minimal kita kasih tahu plus minusnya bisa setuju bisa tidak setuju tapi kita coba se-fair mungkin untuk memberitahu dan yang kedua itu juga mematuh ACPM untuk mengeluarkan mobil yang lebih sesuai dengan keinginan konsumen atau membuat mobil yang lebih bagus kualitasnya dan itu semua pasti diharapkan oleh seorang petrohead dari kecintaan ke otomotif itu makanya kenapa saya sangat tertarik menjadi reviewer mobil oh mobil oh iseng apa itu? iseng aja iseng aja iseng aja udah udah gitu doang gitu ya iseng ya bisa nyoba banyak mobil itu enak tanpa harus membeli ya kan itu isengnya terus terus enak itu doang itu doang gak pengen famous tidak perlu famous kalau famous bukan tau bener sih ya kalau reviewan kenapa one jadi reviewer berarti sudah terjawab ingin famous kagak dong enggak enggak gue justru gini gue bikin alternate itu karena emang dari dulu dari kecil itu off to SD orang tua tuh suka bawa pulang tiap seminggu sekali gitu dari kantor tablet otomotif kan terus baca-baca wah seneng gitu kan terus mungkin ya karena dulu gue kecil tuh gak suka baca sedangkan orang tua itu menyuruh gue untuk jadi hobi baca gitu loh dibeli majalah buku tapi gue gak pernah baca cuma lihat gambar-gambara doang udah selesai gitu kan tapi kalau otomotif itu pasti dibaca satu-satu gitu loh nah dari situ mungkin lihat wah kalau anak baca gue kan pinter nih dia sukanya ini ya dikasih terus gitu sampai akhirnya SMP baru bisa langganan top gear top gear Indonesia dulu ada tuh padahal dulu orang tua kalau dibilang petrol head juga enggak orang mobilnya cuma T pol T120SS Mitsubishi itu keren banget jadi waktu pernah banjir masih itunya masuk ke dalam airnya masuk ke dalam itu masih bisa jalan oh iya karena masinnya di bawah masinnya di bawah iya nah terus kenapa bikin alternate max gitu ini juga proyek iseng gitu sama mas Idu kan dulu bilang kita bikin yuk sesuatu yang kayak di apa namanya di luar negeri punya kayak ada top gear terus ada motor keren gitu kan channelnya keren-keren banget ya di Indonesia nih waktu itu gue gak tau udah ada auto build ya kan mas Fitra yaudah kita iseng bikin-bikin deh pakai mobil sendiri tuh mobil rental di review ya kan yaudah ternyata bagus banyak yang suka akhirnya berkembang sampai sekarang dan soal tadi famous gini gue gak pengen itu alternate max itu jadi kayak read one channel gitu makanya harus ada orang-orang lain gitu nantinya ada kayak ada hilsat ada orang lain seru nge-review tapi sebetulnya udah kita set buat dia ngomong seperti apa rasanya seperti apa meskipun dia bukan orang yang begitu ngerti mobil tapi kita bikin supaya dia bisa pembawaannya enak dan yang penting orang enjoy nonton dan informasinya akurat betul kan itu yang kita penting jadi kedepannya gue pengen alternate max ini tuh kayak banyak orang bisa masuk ke dalam gitu loh bisa lebih entertain jadi gue pengennya tuh orang yang gak suka mobil nonton video tentang mobil tuh enjoy gitu cuma masih bagaimana caranya ini kita masih ngelik terus maka kalo diliat video alternate max tuh kita selalu coba model-model baru gaya-gaya baru gitu gak ada satu yang plot harus depannya kayak gini kirinya begini ini begini ini begini diketok-ketok meja ada kita akan coba gitu kan nanti pasti kritik kritik dari viewer atau pujian dari viewer itu yang nanti akan mungkin tapi memang susah untuk mencari reviewer yang standarnya itu masuk ke kita karena kita gak bisa menyajikan yang yang masih belajar atau tidak mengerti mobil karena semuanya balik ke kepentingan anda semua jadi kita coba training dulu dan kita coba lihat nanti hasilnya gimana gitu kan kalo ada yang tertarik jadi reviewer kirim aja videonya mungkin cocok sip tadi pertanyaan berapa lama berteman berapa lama berteman wadih gue pengen jawab duluan yang gue pertama kali ketemu Mas Fitra itu kapan ya mas abis resign dari autobuild enggak 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 belum abis resign dari autobuild mau resign kenal kenal jadi Mas Fitra itu salah satu yang bantuin kita buat kenal ke ATPM-ATPM jadi kalau itu lagi ada acara apa gitu kan iya 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 gue dateng terus dateng Mas Fitra ya gue sapa dong karena kan gue ngambil banyak belajar dari dia kan dari videonya yang di autobuild dulu nah terus nah lu bilang Mas Fitra terus lu ngasih masukan nanti waktu IMS bawa kartu nama yang banyak terus masukin cembung-cembungin semuanya nanti kalau misal udah masuk kalau ada undangan suka di email-email yaudah dari situ autobuild mulai dikenal sama ATPM jadi ya banyak jasanya Mas Fitra buat kita thank you thank you ada yang mau magang tuh kan mau dipanggang ada pertanyaan dari tadi keluar terus eh nggak nggak eh jawab dulu oh iya sorry kapan berteman kalau Omobi kalau Omobi gue berteman sama Omobi kita sama reviewer kita email kita email ya jadi gini waktu subscriber kami masih sangat sedikit ya Bung Redwan kontak kami melalui komen kemudian kemudian kami kontak kemudian kami ketemu kemudian kalau nggak salah seminggu kemudian kita ajak Om Fitra juga belum belum ada Om Fitra dulu iya tapi tapi seminggu kemudian kalau nggak salah apa 2 minggu kemudian kita makan sate baru sate ya sate hot senayan iklan nggak iklan nggak iklan itu fakta oh fakta ya itu kapan ya kapan kan waktu itu kita pernah bilang setahun yang lalu kira-kira ya setahun yang lalu setahun 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 luar biasa lebih enggak setahun setahun waktu itu autodriver udah jalan autodriver itu ulang tahunnya bulan Juni 2015 Om Fitra kalau saya benar-benar pertama kali nge Rituan waktu itu di IMS tahun sebelumnya kan 2014 IMS 2014 waktu itu ngobrol sama Rituan saya kasih beberapa masukan ke dia terus abis itu kita ngobrol disitu disitu pertama kali kenal Rituan kalau kenal Om Mobi pertama kali itu tahun lalu setahun yang lalu itu diajak sama Rituan sama ada satu lagi temen kita namanya Charlie kita ketemuan di Sateho Senayan waktu itu kita ngobrol-ngobrol jujur pada waktu itu saya belum pernah nonton channel Motomobi belum pernah terus abis itu saya kasih tau channelnya Motomobi begitu selesai kenalan makan semua ngobrol-ngobrol saya pulang ke rumah dan nonton Motomobi dari disitu saya ketawa gak habis-habisnya dari situ wah ini channel spesial oke pernah ini pertanyaan bagus nih pernah dikomplain gak sama TPM videonya pernah 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 banget dan saya sejak pertama kali nge-review mobil tahun 2003 memang sebagian besar tidak komplain tapi ada yang komplain komplainnya itu ada yang memang karena tidak suka mobilnya itu ada kelemahannya ada juga yang komplain karena ada miskomunikasi jadi kita reviewer juga bisa salah kita reviewer juga bisa salah kadang-kadang ada info yang kita tidak dapat kemudian tapi itu diluruskan dulu biasanya kita membuat teralat kalau misalnya memang kita ada salah tapi komplain itu pasti ada tapi selama kita itu jujur selama kita itu tujuannya adalah untuk kepentingan dari viewer dan tidak dimanipulasi atau tidak dibuat-buat pasti tidak akan ada perselisian yang berkepanjangan oke omopi ya karena karena tidak kenal dan tidak bisa kontak tidak bisa di komplain ha 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 tidak ada komplain ya Tuan udah jadi married Tuan katanya itu confidential sudah jadi married Tuan sudah jadi sudah jadi ya nanti kan kalau ada tanggalnya tinggal disamplein makan gratis oke oh ya kalau mau datang ya Tuan pernah di komplain gak oh uh itu mah ya gitu deh yang namanya reviewer gitu serampangan ya pasti di komplain ha 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 ada juga ATPM yang gak mau minjemin mobil kita ada ya gitu deh seru 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 pokoknya ya ini kalau misalnya ada salah satu ini nih ada tadi kalau ada dari anda pegawai ATPM atau marketing ATPM ya jangan selalu minjemin outtun autonet dan autodriver semua yang semua yang semua yang gue itu kan gue pinjemin juga gue suruh nyoba bukan review ya iya tapi kan kami juga ingin juga dapat dari ATPM gitu loh jadi sehingga lebih mudah dapat mobilnya makanya datang datang ke acara ATPM pakai topeng jadi orang tahu bahwa ini ada oh betul juga betul kalau tidak pakai topeng tidak tahu diusir sapa enggak tapi gini intinya mau itu dari ATPM atau bukan kalau memang tujuannya adalah kita pecinta otomotif dan kita mau menyajikan sebenarnya dari mana aja bahan review itu itu bisa betul betul ya tapi kalau ATPM udah dapat iya pasti dapat mobil gak perlu nyari-nyari suka dukanya jadi reviewer apa ayo tadi ada yang nanya tuh suka dukanya reviewer siapa dulu siapa dulu kan yang paling lama jadi reviewer jadi gini suka dukanya ini lebih pribadi ya karena saya itu sangat suka dengan mobil jadi saya suka exciting sekali ketika mau mengetes mobil mau jenis apapun mau premium atau non-premium dan yang menyedihkan adalah ketika saya berhasil mendapatkan mobil yang ternyata setelah dicoba beberapa hari atau beberapa minggu itu mengena sekali di hati gitu ya itu rasanya gak pengen dibalikin itu mobil mau dibeli juga harganya kemahalan sampai akhirnya pada saat ngebalikin itu rasanya sedih itu ada beberapa gak sebagian besar tapi ada beberapa mobil yang rasanya aduh ini kok gak pengen balikin ini mobil gitu ya jadi kayak udah udah klik gitu ya tapi kita cuma punya waktu terbatas kita harus balikin lagi oke Pak Mobi sukanya karena itu bisa ngetes mobil dan bisa research research mobil itu lebih enak kita lebih mengena kepada mobil itu apabila kita research apabila otomobi itu dari sejarah ya sejarah gimana mobil itu berevolusi berubah ininya berubah pelan-pelannya sehingga kita bisa lebih mengena dan kami kami suka bisa lebih merasakan mobil itu seperti makhluk hidup punya hati ya sekali mobil punya hati bener dia punya hati dan kami rasakan kami ajak bicara gitu walaupun tidak dijawab tapi oh ini rasanya begini ini rasanya begini kami memang aneh tapi tapi halus kayaknya halusinasi halusinasi tidak tidak mobil itu punya hati dan tidak tidak sukanya itu karena kalau shooting panas ya sama itu saja kan pakai topeng itu makin panas dan pakai helm makin panas oke gua ya sukanya sama tadi kalau gua selain suka nyobain mobil-mobil baru suka nambah temen jadi dapat temen baru kenalan baru bisa ngobrol apalagi kalau misalnya ketemu orang yang punya mobil itu yang dia ngerti otomotif jadi ngobrolnya seru gitu nge-reviewnya berapa jam ngobrolnya malah lebih lama gitu makanya kadang-kadang sekolah lanjut di WhatsApp itu sih yang paling berkesan sama ya tadi sedih dibilang Mas Fitra gitu ya ngobain mobil terus harus dibalikin gitu ya tapi mau dibeli enggak laku direntalin gitu kan jadi ya cunggu-cunggu rental lagi eh bayar cicilannya gimana? cicil aja mobilnya dipakai kan sedih nah kurang lebih ya kayak gitu paling kalau yang sedih-sedih tadi ya kadang-kadang suka di php-in ya berhubung kita reviewnya apa namanya bebas ya kayak gitu sih ininya oke lanjut tadi ada juga yang nanya itu kemudian tadi saya bilang bahwa kalau pinjem mobil itu dari RTPM apakah kalau mobil mewah itu juga dari RTPM? ya sampai Lamborghini sampai Ferrari Masrati itu semua dari RTPM aduh itu mobil mewah itu susah nyari kurang ya ya justru mobil mewah itu tapi enggak mungkin mau sampai mobil yang sehebat apapun pasti ada kurangnya karena kita harus bandingin sama kompetitornya ya betul kayak misalnya Ferrari ya kalau kita cuman cuman lihat begitu aja semuanya kelebihan tapi begitu kita bandingkan sama Lambo sama Aston Martin dia pasti ada plus ada minusnya tapi minus juga enggak beda jauh tipis-tipis oh iya tadi ada saya mau nyampein lagi ada yang bukan suka duka sih tapi lebih ke hal yang terjadi karena saya mereview mobil itu mobil itu dipinjem 4 hari sampai 5 hari kita balikin habis itu kita dapat mobil baru lagi jadi setiap 5 hari sekali atau paling sial itu seminggu sekali kita tuh pasti saya tuh pasti ganti-ganti mobil sampai tetangga rumah itu menyangka saya itu pedagang mobil oke jadi pernah ada yang datang gitu Pak Fitra saya mau beli ini dong ada enggak di showroomnya saya enggak punya showroom saya bilang dan lebih sering juga pada saat kebetulan waktu itu saya ikut olahraga gitu ya satu olahraga jadi setiap minggu itu ke arenanya dan itu satpamnya sampai apal satpamnya pernah bilang Pak Fitra saya hitungin mobilnya udah lebih dari 30 oh bukan mobil saya pak wah bisa aja merendahnya akhirnya haruslah keluar 20 ribu 30 ribu untuk parkir daripada dibilang pelit kan mobil bukan punya kita tapi kita harus spend lebih banyak karena disangkain orang enggak percaya itu bukan punya kita saya mau magang di auto netmax auto driver boleh boleh padahal ini mau di motomobi padahal kalau magang di motomobi padahal kalau magang di motomobi bisa ngelihat apa yang dibalik nah betul oh mobil lagi butuh ini ya apa videographer ya videographer tukang bikin apa tuh nama subtitle ini kita semua butuh ya itu kita semua butuh ya subtitle tuh emang aduh yang paling capek kalau kalian ada yang mau nyebang subtitle buat kita semua kita terimakasih banget gini ini tinggal kalau motomobi sudah di open siapa saja bisa membuatkan gimana caranya gak tau katanya bisa begitu oke jadi siapa saja bisa membuatkan ya subtitle kita di auto driver kita udah coba bikin subtitle inggris tapi memang gak bisa semua video karena video 15 menit aja misalnya itu bikin subtitlenya bisa 2 jam lebih dan itu harus full concentration belum lagi kita bahasa inggrisnya juga banyak salah salah subtitlenya 2 jam lebih ngeditnya berapa lama iya seminggu lama 12 jam tadi ada juga yang nanya kenapa jadi reviewer kok bisa beli banyak mobil karena rental ya rental omobi karena senang senang bukan kenapa bisa beli banyak mobil hanya menjadi reviewer iya kan beli terus kulit jual lagi terus beli lagi kan omobi kerja ya iya mencari makan juga mau di spoilernya nih baru beli mobil apa tidak perlu nanti aja liat reviewnya kalau Mas Fitra nih kalau saya kenapa gak boleh kalau kita lihat reviewer 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 mobil udah pasti orang yang suka dengan mobil jadi dia pasti akan spend uangnya juga untuk mobil walaupun spend untuk yang lainnya juga tapi kenapa kenapa gak bisa punya mobil lebih dari satu kalau kita lihat off gear misalnya ya wah itu luar biasa koleksi mobilnya ya kita belum seperti mereka tapi memang kan itu dari dari mana kita membelinya kan itu alesannya masing-masing yang penting halal kan iya betul dan ini yang balapan balapan lu 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 lalu lu 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 Memang ada sponsor juga Dari malam Mau kerjaan apapun Itu bukan halangan buat orang Untuk beli satu mobil Ada orang mobilnya satu rumahnya sepuluh Ada orang mobil rumahnya satu Mobilnya sepuluh Tinggal pilihan aja preferensi kita Mau spend kemana Rumahnya ngontrak mobilnya banyak Ada yang gak punya rumah Tapi punya mobil banyak Ada yang dikira punya mobil banyak juga ada Ini kami usul Nanti kita bulan puasa Kita bikin kumpul-kumpul buka puasa bersama Atau menjelang sahur Jangan Gue pengen ini Gue pengen punya helm sama itu Gue pengen cosplay motomobi sekali-kali Cosplay Cosplay tadi motomobi Kan lagi Bisa dijelaskan Mau Fitra tau Apa? Cosplay Cosplay itu yang kita seperti Superhero atau apa gitu ya Iya Kebanyakan itu misalnya jadi Orang-orang karakter Jepang Jadi One Piece Siapa tau nanti Ada di gelar Jepang Ada yang mau cosplay omobi gitu kan Gampang didapat Kalau boleh bocoran Helmnya apa sih? Merknya Helmnya merk Nek Gak bisa dibuka Nanti dikasih tau Lupanya Nah jadi Kacamatanya apa? Kacamatanya ini ada Sponsor Gak gini Gak gini Kacamat kami ada banyak Jadi Yang ada saja dipakai Oke lanjut Mobil impian Kita Untuk dimiliki Untuk dimiliki Untuk dicoba ya Dimiliki Anggap aja Uang bukan Problem Traffic Bukan juga ya Ritwan Avanza 200 biji Avanza Rental Iya dong Dari sini kita bisa beli apa aja Terus hanya tinggi Avanza tapi 200 unit Jadi Dan dan semua Mungkin kalau ada sales Toyota yang disini ngeliat Hubungi Ritwan Dia mau beli 200 biji Omovi mobil impiannya apa? Nissan GT-R Nissan GT-R Di upgrade menjadi 1500 horsepower Kalau saya Bisa Itu bisa Ada kitnya Ada banyak Tinggal duitnya aja Kan tidak masalah tadi Oh iya tidak masalah Kalau saya mobil impiannya itu Tesla Saya pengen banget Punya Tesla Karena menurut saya itu Konsep masa depan Pasti asik sekali Dengan mesin listrik Yang korsinya segitu besar Apalagi dia sudah bisa nyetir sendiri Saya pengen liat mobil itu Bisa nyetir sendiri gak di Jakarta Nah bro Gak taruh motor Separator busway Itu berapa kali panic braking ya Pak? Iya Soalnya Ini setiap kita live itu ada Kata-kata Tesla Masa? Iya Hampir setiap kita live Ada kata-kata Tesla Oh Ya tadi itu lebih keren banget sih Revolutionary Lanjut Tadi apa itu pertanyaannya? Ini udah berapa jam? 3 menit lagi Satu pertanyaan terakhir kali ya Nanti kita akan ada live lagi Gak gini-gini Ini mungkin ada pertanyaan Ini kalau Kalau bertiga digabung Namanya apa? Tanya ke sana Oh oke Sekarang gini Bekas presenter top gear aja Itu buat nemuin nama The Grand Tour Itu butuh 9 bulan Kita gak bisa jawab sekarang Dan Memang Dan kalau punya ide Silahkan Bisa disampaikan di komen di bawah ini Atau video kami satu-satu Semuanya Ya Gak susah Ini aja Banyak komen Oke Berjumpa kalau komen gak ngelike Oh iya Sama gak subscribe Tolong itu ada Saat ini ada 1918 penonton Tapi Hampir 2000 Dan 621 Jadi Sepertiganya Hanya sepertiga yang ngelike Tolong kasih jempol dulu Tekan tombol jempol ke atas Oke Ini kita 2 menit lagi Kita mau Satu pertanyaan terakhir Oh ya tadi aja tuh Kayaknya Pernah ada ide Buat bikin show bareng Itu bertiga Ya kita Jujur aja Memang pernah berpikir dulu Waktu tahun lalu Kita ketemu gitu ya Cuman Bukan masalah show bertiganya Kita juga harus lihat Apakah show bertiga itu Akan membawa manfaat Buat Viewer semua gitu kan Jadi kita tidak akan Melakukan show bertiga Kalau itu Belum Bisa Membuat nilai tambah Buat viewer Dan juga masih bingung juga sih Tapi walaupun Kita belum ada Yang show bertiga Kita masing-masing punya Channel Ada auto netmax Ada motomobi Ada auto driver Yang masing-masing punya Ciri khas sendiri-sendiri Kita niatan udah Dari kapan ya Dari sejak ketemu pertama kali Sponsornya gak jadi-jadi Oh iya Satu menit lagi Menit Apa Oke Ada kata-kata penutup Ah Ituan dulu Gue Omopi dulu lah Kenapa gue Yang paling misterius Misterius Kan gue sekalian Kutup acara Oh iya betul Kapan live lagi itu Pertanyaan bagus Lagi seribu sekarang Wih langsung Luar biasa Terima kasih Terima kasih Luar biasa Itu Tekan tombol jempol Ke atas Dan subscribe channel Kami semua Berarti kita mesti Coba-coba lagi ya Apa kata penutup Kata penutup Dari motomobi Kami Dari motomobi Sangat berterima kasih Kepada penonton Semua Yang mensubscribe Dan menekan Jempol ke atas Karena berkat Kalian semua Dan berkat Bapak-bapak Sorry Bapak Mas Mas Kanan-kiri Kami yang membuat Kami tumbuh besar Menjadi Lebih besar lagi Dan Kami ingin tumbuh Bareng bersama-sama Sehingga Kami punya rutinitas Seminggu sekali Gumpul makan bareng Kadang-kadang kami post Di Instagram Siapa tahu Mau melihat Ya Tetap Nomor satu Adalah Penonton semua Kami sangat berterima kasih Telah men-subscribe Dan menekan jempol ke atas Untuk motomobi Sedangkan dari Mas Fitrat Ya Kalau saya dari Autodriver Berterima kasih Semuanya Karena Kita juga channel yang masih baru Tapi Sambutannya Juga luar biasa Juga Tidak terlepas Dari bantuan Rituan Subscribe Omobi Mungkin Belum subscribe Bisa subscribe Ke autodriver Dotcom Autodriver Di Youtube Dan yang penting Kita disini Walaupun Gayanya berbeda-beda Tapi kita misinya sama Yaitu Buat kepentingan Viewers Jadi Kami sangat berterima kasih Atas semua pujiannya Dan juga Kami sangat berterima kasih Atas kritiknya Karena memang kami Juga tidak Luput dari kesalahan Tapi Kritik-kritik Dari viewer Semua itu Yang membangun kami Supaya lebih baik Kedepannya Karena itu Balik lagi Juga buat anda Semua juga Oke Mungkin gitu aja ya Terima kasih Menutup Menutup Gue Sebetulnya Jujur aja Gue gak nyangka Autonet Max Bisa gini juga Dan Gue seneng banget Sekarang Sudah kayak dulu ya Jadi Review-review Otomotif Makin banyak Motoflog juga Makin banyak Jadi tuh Kayaknya Indonesia Rame gitu Sama orang-orang Yang suka otomotif Tapi gak cuma Sekedar suka Gak cuma sekedar Notom Tapi dia juga Ambil kreasi Siapa tau nanti Dari Indonesia Ada reviewer Yang bisa Go internasional Bisa sejajah Sama Kalau favorit Gue sih Chris Harris Sebenernya Dengan di Youtube Itu kan Go internasional Walaupun kita Pakai bahasa Indonesia Makanya butuh Subtitle Iya Kami suka Subtitle Iya Itu aja Mungkin dari Gue Terima kasih Tambahan Tambahan Gini Buat Youtuber-Youtuber Yang ingin Yang baru Baru mulai Ingin 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 belajar Ingin berkolaborasi Silahkan hubungi kami Karena Kami terbuka Untuk itu Kami ingin Indonesia ini Tumbuh Tenduh dengan Youtuber-Youtuber Baru Yang Sifatnya Untuk membangun Negeri kami Apa sih Dan Jangan Gue mau apa sih Dan jangan Terlalu Berpatokan Review harus gimana Segala macem Autorad Max Review itu Kadang-kadang Suka pakai Handphone Juga Maksudnya Ngambil gambarnya Itu sponsor Nggak Maksudnya Ngambil gambarnya Suka pakai Handphone Karena Jadi nggak perlu Mikir yang harus Kamera ini Kamera itu Apa saja bisa Yang penting Informasinya Tersampaikan Bahkan Kalau ngeliat Flashback ya Gue pertama kali Review itu Jelek banget Itu sampai Nyari di Youtube Cara Ngomong yang bagus Gimana Intonasinya Gimana Refresh 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 Sampai akhirnya Bisa kayak gini Jadi nggak Nggak kayak Roro Jonggrang Emang lubakat Tapi emang Banyak tahapannya Dan kalau dipikir-pikir Kok nggak nyangka Yang bisa sampai sekarang Bisa seperti ini Jadi Terima kasih Buat yang udah Nonton Jangan kapok Terima kasih juga Buat Om Charlie Yang udah Minjemin tempat Dan juga Koneksi internetnya Kenceng banget Disini Tidak seperti Di Sabar Oke Kita tutup aja Mohon maaf Kalau ada kesalahan Kita semua Pamit Dulu ya Terima kasih Teman-teman Nonton Dah Yay Terima kasih Eh tadi Gue Mau ambil Tahun bulat Itu Sudah